Dia itu seperti bicara itu gak bisa, tapi dia itu menunjukkan ke belakang saya. Saya kaget lah, ini ada apa, ada ular atau apa gitu kan. Menoleh mas? Saya menoleh pas di depan saya, saya balik badan pas gini, wush ini, mukanya ini hancur. Matanya disini kalau gak salah, yang disini ini hancur. Waduh. Jangan takut pada setan, setan hanya untuk kamu, tidak makan, takutlah pada manusia yang suka makan hak orang lain. Halo, Assalamualaikum Mas Dio. Assalamualaikum. Anggapannya Mas Dio ini bertemu dengan rosak pocong yang mukanya ini hancur ya mas ya. Benar ya? Iya, itu ketika mas mukad burung pada malam hari jam 11.00 malam ya, itu awalnya gimana mas? Awalnya itu gini mas, itu kan rencana itu dari hari sebelumnya. Nah, memang apa, suka mikad burung malam hari bagaimana apa? Ya, memang suka, karena kan burungnya itu bisa dijual gitu kan. Oh, burung apa itu ya mas? Ya, semua burung. Oh, semua burung. Nah, itu ketika itu kan masih nunggu temen. Iya, iya. Nah, itu jam 7.00, enggak-enggak jam 8.00, itu berangkat. Jam 8.00 malam ya? Iya. Nah, itu terus nunggu banyak kan. Itu sekitar orang lima, lima orang gitu. Lima orang, terus kan nunggu sampai jam 11.00 malam, baru bisa jadi berangkat. Terus kita nyari, kita nyari kan sebelum nyari tuh, di tengah jalan gitu, kita itu, apa, belum ingat kalau waktu itu, waktu malam Jumat gitu. Waktu Jumat? Iya, malam Jumat. Manis gitu. Oh, iya. Ya, gitu. Sudah di tengah jalan, kita ingat, wah ini gimana? Ini sekarang ini buah orang Jumat manis, karena gak boleh cari burung atau apapun, katanya. Iya, iya, iya. Gimana mau pulang atau gimana? Ya, saya bilang sama anak-anak, teman-teman itu. Ya, ini kalau kita pulang, nanggung gitu. Karena kan sudah di tengah jalan gitu. Iya, iya. Oh iya, ya sudah. Kita lanjutkan aja. Jadi, gak lama berjalan, sekitaran 50 meter, itu ada. Ya, namanya kan nyari burung, kan? Nyari burung, iya. Iya, nyari burung itu kan lihat ke atas gitu. Lihat ke atas di kayu, kalau gak salah itu kayu kapu. Itu. Oh, itu mikatnya gimana itu, Mas? Mikatnya itu kan kita lihat dulu burungnya. Burung tidur itu. Nanti kita bawa, apa? Stik, stik. Buat mancing itu. Oh, nyampe kata itu, Mas? Nyampe. Gitu, terus. Itu saya itu lihat pertama. Iya, iya. Saya kira itu burung. Kan tinggi gitu. Burung saya lihat terus. Tapi kok ada kepalanya? Dia itu bergelantungan di atas gitu loh. Waduh, di pohon apa itu, Mas? Di pohon kapu gitu. Iya, iya. Nah, saya lihat itu bukan. Itu burung apa bukan? Iya, iya. Terus saya lihat, saya panggil teman-teman itu. Itu burung atau bukan? Burung mungkin. Nah, kita ikat dulu. Sebelum dirikat, dia itu jatuh. Jatuh seperti bohon kelapa itu. Jatuhnya itu, kayak kelapa itu. Besar gitu ya? Iya. Dan dia apa? Kita cari. Ambil. Kita ambil. Dia itu tersenyum. Hah? Tersenyum itu. Tersenyum? Iya. Kepalah lah, Mas? Iya, kepalah memang. Waduh. Gimana reaksi teman-teman ketika kamu lihat itu, Mas? Ya, reaksinya ya kabur semua. Iya, iya, iya. Itu jam berapa itu, Mas? Itu sekitar jam setengah dua belas itu, Mas. Itu. Terus kita, sesudah itu, wah, mungkin cuma halusinasi, kata orang-orang di sana. Kata anak-anak itu. Iya, iya. Kita lanjut aja. Lanjut. Terus, lanjut itu. Kata anak-anak ini, di belakang saya ini. Saya kan paling di belakang. Itu pakai sepeda motor atau bagaimana? Jalan kaki. Oh, jalan kaki. Iya. Cari di mana, teman-teman? Di hutan atau bagaimana? Di sekitaran kuburan. Kuburan? Iya. Malam jatuh manis? Iya. Waduh. Iya, iya, iya. Yang namanya orang lupa, Mas. Iya, iya, iya. Kalau nggak lupa kan, ngapain jatuh manis kita habis cari burung, nggak? Iya, iya. Itu kalau laku, berapa itu, Mas? Ya, tergantung burungnya, Mas. Itu nanti dibagi rata, bagaimana hasilnya itu? Hasilnya dibagi rata semua itu. Nanti kita dapat 10 ekor. Misalnya itu dapat upiahnya itu 100 ribu. Ya, dibagi 5 itu. Oh, gitu ya, Mas. Dibagi 5 nanti. Terus, kalau kita cari lagi, dapat banyak lagi, bagi 5 terus. Ya, lumayan. Ya, namanya. Daripada menjadi uban orang tua. Oh, iya, iya, iya. Terus itu, nggak lama dari tempat itu. Jadi, kalau nggak salah itu, kayu beringin, bohon beringin. Kalau aku kan memang tidak terlalu percaya ke hal seperti itu. Terus teman-teman ini, percaya kalau di situ itu ada seperti katanya itu, seorang perempuan cantik, gambutnya panjang, pakai, kebaya. Kalau nggak salah. Di pohon beringin, dia? Iya. Siapa yang melihat itu? Yang melihat itu teman, pertama. Oh. Dia itu, pertama itu kan di atas gitu. Iya, iya. Ketika kita jauh, sekitaran 10 meter itu di atas dia. Pertama, teman saya itu bilang, di situ ada seorang perempuan. Cantik di atas sana. Yang bener. Masa perempuan datang beringinkan kena aneh-aneh gitu, mas? Bukan aneh, memang. Terus agak, ketika kita sekitaran 1 meteran dari pohon itu, ya itu ada di bawah juga. Duduk. Hadap ke sana, mas. Hadap ke arah, apa? Timur. Timur. Iya. Terus, saya tanya itu orang itu. Saya kan, mungkin ini bukan Allah, ini mungkin bukan jin kan? Bukan setan. Jin perempuan-perempuan, nanya perempuan gitu ya? Iya, mungkin ada geci atau gimana gitu. Terus, saya tanya, mak, ngapain di sini? Diam. Agak lama, dia itu nangis. Tuh, ini kenapa orang ini? Tapi, mas, gak ngira itu hantu, tak? Gak ngira, mas. Karena di sana itu sering ada orang, ada geci gitu. Gak di sana itu. Di pohon beri ini itu memang ada. Rao siang-siang itu, ya? Rao siang-siang itu memang banyak orang yang lihat itu, ada geci yang di sana itu. Karena di sana kan memang jalan setapak yang sering diliwati orang gitu. Terus, saya tanya, mbak ngapain di sini? Dia diam terus. Mbak, mau kemana? Diam dia. Temennya, temennya gimana, temennya? Apa? Temennya, mbak ngapain, melarang emas, kok tanya-tanya terus kan gitu? Bukan tanya-tanya terus, dia itu sampai pegang baju saya. Baju saya ini sampai hampir robek di sini. Takutnya mungkin ya? Iya, mungkin karena takut atau gimana. Iya, iya. Ya, kasihan ini karena orang ini kasihan, nak. Temennya gak bilang, oh itu hantu, bukan orang. Enggak. Enggak ya? Ya, kita itu gak seperti, gimana ya? Tidak menyangka karena dia itu hantu gitu. Karena di sana kan memang jalan rame, jalan-jalan rame. Biasanya memang ada geci di situ. Oh, berarti di pinggir, di pinggir jalan itu mungkin? Iya, pondingnya itu memang di pinggir jalan. Gak jauh dari jalan setapak itu, memang rame di sana. Rame dari? Jadi, di sana kan kalau sore pasti ada orang yang dari ladang gitu kan. Oh, gitu ya. Lewat sana. Lewat sana. Memang jalan satu-satunya kan di sana itu. Memang rame dari geci sering di situ. Sering, karena kan dulu kata-tanya di sana itu sering dikasih makan sama orang-orang yang lewat. Yang lewat. Dari ladang gitu. Iya. Sering ada di sana katanya. Makanya ketika ada itu gak pikir hal yang aneh gitu ya. Gak kepikiran kalau itu bukan manusia. Iya. Saya tahunya dia itu bukan manusia itu ketika dia itu noleh ke saya. Noleh tapi mukanya ini pucat sekali. Oh, awalnya dia tidak noleh? Awalnya dia itu menghadap ke sana. Membelakangi gitu ya? Iya. Membelakangi kita gitu. Dan ketika dia itu noleh matanya ini gak ada putih-putihnya. Hitam semua. Hitam semua? Iya. Gak ada putih-putih sama sekali. Terus di sininya itu? Lebih seru. Di sini ini luka kalau merasa. Ini banyak belatung. Aduh. Iya. Ketika saya lihat itu dia noleh, saya lihat. Wah, ini bukan manusia. Ini anjir. Iya, iya. Teman-teman gak lihat memang. Saya bilang, ayo terus aja. Jangan lihat ke depan. Jangan lihat ke samping atau kemana. Lihat ke depan. Di belakang saya terus. Apakah temannya gak? Gak lihat sama sekali. Terus dia terus sampai beberapa meter. Saya lihat ke belakang. Dia gak ada. Hilang ya? Hilang. Kalau dengar-kalau cuma dengar suara. Suara? Suara perempuan. Memang gila, bagaimana? Itu seperti tertawa gitu. Kalau itu kalau suara itu emang semua dengar gitu. Ketika semua mendengar apa temannya lihat silamannya gitu? Iya, saya langsung spontan bilang. Mungkin burung mungkin gitu. Masa burung minyak betik itu? Enggak mungkin, mas. Ya, kan namanya supaya mengantisipasi kalau dia itu kabur, mas. Kalau dibilang dia itu, oh, suara hatu. Hatu. Wah. Gak jadi mikor. Gak jadi. Gak dapat hasil, malah. Iya. Ibu baru gitu. Iya, iya, iya. Benar, benar. Berarti di situ memang emas ya dikatakan memberanilah gitu. Memang kan kalau cari-cari seperti itu memang yang sering ngajak itu saya gitu. Yang ngajak-ngajak gitu kan. Biasanya kan anak-anak itu cuma, teman-teman itu cuma ikut. Ikut karena senang mau diri ya. Karena hobi atau gimana gitu. Iya, iya, iya. Terus, gak jauh, sekitaran tuh pokok sampai jam setengah dua itu baru nemu, nemu burung satu. Burung apa itu, mas? Perkutut. Tapi putih. Perkutut? Iya, perkututut. Tapi parahnya itu putih. Di pohon apa? Itu di pohon, kalau orang sini sukun. Pohon sukun. Pohon sukun. Iya, pohon sukun. Kalau kebiasaan kan burung perkutututnya kan coklat gitu. Tapi dia itu putih. Kadang apa ya, di sini nih banyak yang mencari itu perkutut punden itu. Apa yang kecil itu ya, mas? Iya, yang kecil. Di kebohonan itu. Nah, itu anehnya itu ketika difikat. Dia itu, itu seperti, dia kan kena air, tapi gak jatuh. Gak terbang. Dia itu tetap diam aja di situ. Terus, saya kan, saya nyuruh temen-temen saya, ambil aja itu. Karena kan, ambil aja buat kita hasil nanti. Ini kalau, kalau dijual ini mahal ini. Sampai 1 juta lebih, gitu kan. Gak bisa mahal, mas. Karena kan memang langka, mas. Langka? Iya. Yang putih. Putih itu langka. Banyak orang-orang tertentu yang bisa melihat keadanya. Oh, gitu ya. Nah, diambil, diambil sama temen saya itu gak bisa. Gak bisa karena? Gak tahu juga. Apa karena burunya tinggi, apa gimana? Gak, gak tinggi, cuma sekitar 6-7 meter. Tapi dia itu sudah dipegang, tapi kembali lagi. Oh, sempat dipegang? Iya, sempat. Tapi kembali lagi, gitu. Kembali ke atas lagi. Gak usah ya, aneh ya. Nah, itu ya kalau mengelur. Kita gak masuk akal, wajah. Iya, gak masuk akal. Iya. Terus, sampai itu empat orang yang nyoba, itu empat orang. Tapi tetap burunya gak kabur, ya? Gak kabur, ya. Terus, ketika saya, yang terakhir itu saya, teman-teman suruh ambil senter, suruh pegang senter, kan? Iya, iya, iya. Saya ambil, saya dengar seorang, ada orang yang bicara, gitu. Ketika diambil, dengar suara, di mana? Kalau gak salah, burungnya itu bunyi suara. Yang berbicara? Iya. Bicara gimana, itu? Bicaranya itu seperti samar-samar, gitu. Kalau burung, gitu. Tapi kalau teman-teman... Bicara kayak manusia, itu? Iya, kayak orang ngobrol, gitu. Ketika berbicara, temannya gak heran, gak pasal gimana, gitu. Itu masih saya, dengan bicara itu, ketika saya masih di atas, kan? Dan ketika saya di bawah, saya suruh, ini denger, denger, dengerin ini. Iya, iya. Jangan rame-rame dengerin. Ini ada orang yang bicara atau enggak, kan? Oh, iya, iya, ini ada orang yang bicara, nih. Ada orang mungkin di sini. Kita cari, ada itu. Di sekitar tempat itu, kita cari di semua. Gak ada. Sumber bunyi. Iya. Dan ditelusuri, ditelusuri. Terus itu, teman-teman itu menyimpul, kan? Ini pasti bukan burung beneran, gitu, gitu. Ini jadi-jadian, gitu. Iya, iya, iya. Terus gimana ini? Kita lepas atau gimana? Ya, kita lepas aja. Daripada kita ada resiko nanti. Oh, iya. Iya, kan mahal, Mas. Lumayan, kan? Ya, meskipun mahal, Mas. Tapi kalau taruhannya nyawa, Mas. Kan gak ada hantu yang membunuh, gitu, Mas. Iya, kalau hantu memang tidak membunuh, Mas. Tapi, kalau kayak gitu, seringnya itu seperti, apa? Meminta tumbang. Oh, seperti itu? Iya, pasti itu. Karena sering kejadian, gitu. Terus sempat memang ketika itu, ini omong tumbang, ya, Mas. Ada yang itu, ikan besar di pantai selatan itu terdampar, gitu, Mas. Karena ada yang besarnya, kayak sapi itu, ukurannya. Hanya sama orang setempat, di itu, dipakai mesin gergaji, gitu, Mas. Gak lama kemudian, yang memotong itu, dong. Meninggal, rakyatanya, Mas. Apa, ya, mungkin rakyat lagi diantuin bali itu, mungkin, ya, Mas. Ya, kalau hal-hal yang seperti itu, mungkin sering. Sering, Mas. Iya. Ya, mungkin karena Mas punya paham tentang hal, mungkin, ya, gak di, apa ya, gak dijual, mungkin, lepas lagi, itu, Mas. Bisa yang lepas lagi, itu, Mas. Karena, kan. Gak emang, satu juta, gitu, Mas. Gak mikirin rupiah, kalau gitu. Bener, Mas. Karena, kan, disana itu sering. Ada yang menemukan seperti itu, dia sakit. Sampai mati, dia. Oh, alam, gitu, ya, Mas. Iya. Dia itu seperti menemukan ular, gitu, kan. Ular besar, terus dijual. Iya, iya, tak boleh, Mas. Tidak boleh, memang tidak boleh dijual, atau di, gimana, kan. Dan, itu yang, sampai sekarang ada, itu, burung, sampai sekarang itu ada, burung putih. Burung putih, itu putih-putih, iya. Memang ada, tapi memang tidak boleh dimiliki oleh orang. Kalau mau dimiliki, syaratnya itu satu, kepala, kepala orang satu, katanya. Kepala orang satu? Iya. Bukan terlalu. Baru menurut orang-orang sana, itu, gitu. Iya, iya. Yang punya-punya keahlian, lah, gitu. Yang punya kelebihan, bilangnya gitu. Kalau kamu ingin memelihara ini, burung ini, kamu siapkan kepala orang satu. Untuk tumbah, gitu. Iya, untuk mahal, lah. Untuk mahal? Iya. Istilahnya itu seperti kita tukar, lah, Mas. Tukar nyawa, iya. Iya, memang gitu. Seringnya memang gitu, Isana. Jadi lebih baiknya dilepas aja, burung. Iya. Lebih baik saya lepas, lah. Bukan lebih baik memang itu, saya lepas, ya, Mas. Iya, iya. Saya lepas. Ada nggak temannya yang melarang, itu, Mas? Ini emang ini, apa ya, satu juta. Banyak, banyak. Jangan, jangan dilepas ini, ini memang, apa, keajaiban alam, kata orang-orang teman-teman saya, gitu. Jadi, ketika saya lepas, saya bilang, ini kalau kamu nggak lepas, kepala kamu yang akan menjadi gantinya. Wah, kok selamat menulis, nih. Memang sering kalau di sana itu, ya, Sari. Karena kan, sempat beberapa orang yang kejadian seperti itu. Oh, sudah ada peristiwa, ya? Sudah ada. Itu sempat tetangga saya. Wah, Allah. Dia itu menemukan burung kepala dua. Burung kepala dua? Iya. Hidup, itu, Pak? Hidup. Satu badan, dua kepala? Dua kepala. Itu. Dia itu namanya di kuburan juga. Sama juga burung kekutuk itu? Iya, sama. Putih? Iya. Tapi dia itu nggak lama itu. Dia, Pak, Pak, Lio. Menemunya itu malam. Surinya meninggal orangnya. Surinya hilang. Itu kan nggak ada, ya, Mas. Apa ya? Nggak tahu juga, sih, ya, tentang itu. Tapi karena kakak-kakak itu memang tidak boleh dipelihara. Memang harus ada. Memang dilepas, gitu, ya? Iya. Memang itu, Mas, seperti kata orang lain sini. Kalau orang sana itu, tunggun, Mas. Yang menempatkan tempat itu. Penunggunya. Iya, penunggunya. Dia itu cuma menampakkan, bukan untuk dimiliki. Ketika sudah dilepas, Saya ceritakan ke teman-teman saya. Iya. Terus dia itu tertawa. Itu suaranya itu sangat nyaring sekali, Mas. Semua yang terdengar itu. Suara burungnya, ya? Suara orang tertawa itu. Burungnya ada. Tapi dia itu bunyinya bukan bunyi buru. Bunyi orang tertawa. Teman-teman itu udah pencar. Udah mau kabur semua. Udah mau kabur semua. Saya bilang, kamu jangan kabur. Kalau kamu kabur, nanti kamu yang akan menjadi seseorang selanjutnya. Apa gitu, ya, Mas? Kalau memang, kalau kita, Kalau sering yang diceritakan di sana itu, Kalau kita takut, Semakin ditakuti. Oleh orang yang... Jadi harus berani. Iya, iya. Kita ya, Anggap biasa saja. Seperti tidak ada apa-apa. Iya, iya. Tapi sebenarnya ya, Lumayan takut. Tadi yang pertemuan pocong itu, Gimana itu, Mas? Kalau pocong itu, Kan, apa, Kita itu, Nyari, Jalan lagi, Terus ada pohon pisang. Pohon pisang? Iya. Kalau kata orang yang sana, Tempatnya pocongnya pohon pisang. Biasanya gak tahu. Kalau itu memang, Pohon pisang atau bukan? Tapi, Aneh, Masa ada pohon pisang di tengah-tengah, Apa? Di tengah-tengah sungai, kan? Pohon pisang di tengah sungai? Iya. Enggak bisa hidup, Mas. Nah, itu kan aneh, menurut. Iya, iya. Menurut kita aneh, lah. Iya, iya. Menurut logika itu, Enggak masuk akal. Enggak masuk akal, Mas. Terus, Di sana itu memang, Banyak burung, Di pohon pisang itu banyak? Di burung pisang itu seperti itu. Berkumpul itu burung. Iya, burung itu berkumpul, Tidur sejana semua. Enggak tinggal ambil semua, Dekat semua, gitu. Kita sudah, Kita dekati, Kita dekati agak, Sekitaran setengah meteran lah. Kalau kita ambil, Di belakang saya ini ada, Ada pocong memang. Saya memang, Seperti ada yang, Orang di belakang, Tapi teman-teman saya sudah ada di depan, Ambil burung. Teman-teman saya itu, Ambil burung semua. Ambil burung, Itu sampai dapat, Sekitaran, 30 ekor burung. Oh, lumayan banyak itu. Nah, itu kan lumayan, Ya cukup lah. Cukup. Sehari-hari. Iya, iya, iya. Di belakang saya ini, Saya tidak terasa, Kayak ada, Terasa kayak ada orang, Atau bukan. Iya, iya. Saya noleh, Enggak ada. Enggak ada orang. Saya noleh lagi, Enggak ada. Terus, Saya mirip teman, Teman saya. Coba lihat di belakang saya ini, Ada apa. Berani temannya. Iya. Berani-berani takut lah. Kira-kira dia lihat, Langsung dia itu, Tidak bisa bicara. Diam gitu. Seperti orang, Sambet kalau orang sana. Iya, iya. Ketika temannya begitu, Apa reaksi Mas? Saya bilang, Ada apa? Ada apa? Ada apa? Dia itu seperti, Bicara itu gak bisa. Tapi dia itu, Apa? Menunjuk. Iya. Tapi dia itu menunjukkan, Ke belakang saya. Itu apa itu? Apa itu? Itu dia. Wesh. Saya kaget lah. Ini ada apa? Ada ular atau apa? Gitu kan. Noleh Mas? Saya noleh, Pas di depan saya. Saya balik ke badan, Pas gini. Wush. Ini. Mukanya ini hancur. Matanya, Di sini kalau gak salah. Yang di sini ini hancur. Waduh. Memang, Wah, Pokoknya serem lah. Ketika Mas, Lihat itu, Temannya kabur tidak Mas? Bukannya kabur, Dia mencar semua hilang. Dekat gak dengan Mas itu? Lopo itu? Apa? Hancurnya itu, Lopo itu itu? Ya, Sekitaran, Lima, Sampai setengah meter kok. Mungkin segini mungkin? Ya, Segini lagi nih. Langsung di depan mata, Waduh. Ya. Gak bingsan, Hah? Gak bingsan. Bukan gak bingsan, Mas. Saya ini, Sandal saya sampai hilang, Sampai sekarang ini gak ketemu. Iya. Saya balik, Saya tolup kan, Tolup kan ada di kepala senter itu. Pas di muka dia, Memang, Wah, Langsung Hilang semua orang-orang ini. Memang langsung mencar semua. Burungnya itu diambil ya, Marana itu kan, Bawa Kayak, Apa? Kayak tempat burung memang. Oh, Diambil. Iya, Diambil burungnya itu. Takutnya ini di paslet lagi gitu. Enggak, Diambil. Diambil sampai kita itu ketemu Di pertigaan, Biasanya kita ngumpul istirahat gitu. Oh, Sudah ada tempat base camp lah yang ditanya. Biasanya kalau kita nyari burung itu memang Tempatnya di situ kalau istirahat. Hmm. Ya, Aku ya ke sana. Di tempat itu. Kepertigaan itu. Iya, Iya. Ternyata memang dia itu di sana semua. Teman-teman saya yang mempatu di sana semua. Tadi kenapa gak ada yang bicara kalau di belakang saya itu ada pocong ya. Iya, Iya, Gimana kata saya? Ya, Gimana mau bicara? Hmm. Saya aja baru melihat aja sudah gak bisa bicara. Bukan, Tapi dapat tuh burungnya ya. Dapat. 30 burung ya, Iya. Dijual itu. Gak sampai dijual. Kenapa? Ketika ngumpul itu masih jadi burung. Oh gitu. Hmm. Sebelum kita anu, Sebelum kita ngumpul jadi burung. Hmm. Setelah kita jaduh, Setelah kita merokok mungkin habis satu batang, Burung itu bukan jadi burung lagi. Jadi apa mas? Jadi tai sapi. Tai sapi? Iya. Emang gitu. Ya kita cuma bawa Raik sapi itu. Iya, Iya, Terima kasih mas. Sudah hadir. Minta bicara dengan kami suara horor. Enggak, Nunggu dulu mas. Jangan takut pada setan. Setan hanya untuk kamu. Tidak makan. Takutlah pada manusia yang suka makan hak orang lain. Hahaha. Sub indo by broth3rmax